Sekarang kita berada di legenda Danau Toba Bagaimana terjadinya Danau Toba? Inilah legendanya Kita berada di legenda taman wisata Legenda Danau Toba di daerah Daerah Sialagan, Huta Sialagan Disinilah kisah terjadinya Danau Toba Ini ikan mas Yang sangat populer saat itu Spektakuler ceritanya Bagaimana terjadi Danau Toba? Di pinggir inilah Bagaimana Danau Toba terjadi Ini dia Inilah suami istri Danau Toba Ini suami istri Inilah ikan masnya Ini suami istri Yang punya anak itu Dan inilah warga Bagaimana kegiatan warga Samosir Warga Toba Disini terjadi Legenda Danau Toba itu Inilah anaknya Yang pada saat itu memancing Ini anaknya Ayahnya yang saat itu memancing Inilah ikan-ikan masnya Inilah ketika ayahnya Memarahi Ibunya Ini dia patungnya Ayahnya waktu memarahi ibunya Dan ini terjadi Inilah Huta Sialagan Danau Toba Taman wisata Legenda Danau Toba Legenda Danau Toba Sialagan Pindaraya Ini dia legenda wisatanya Legenda Danau Toba Oke ini dia kisahnya Bagaimana kisah Legenda Danau Toba Inilah kehidupan Inilah kehidupan Pasrakat pada saat itu Di Samosir Ini dia Ini dia Ini dia Anaknya dan ibunya Oke Oke inilah legenda Oke Sangat indah sekali Huta Sialagan Danau Toba Sangat indah sekali Inilah dia kisah Legenda Danau Toba Terjadinya Danau Toba Inilah kecantikan Keindahan Danau Toba Itu guys Inilah keindahan Danau Toba Keindahan Danau Toba Oke Oke Inilah Danau Toba Di Huta Sialagan Inilah Danau Toba Yang sangat indah Yang sangat jernih sekali Di Huta Sialagan Huta Sialagan Oke Eh Ya Oke Oke Indah sekali guys Inilah dia Legenda Danau Toba Ya Legenda Danau Toba Di daerah Huta Sialagan Danau Toba Ya Ya Ini dia anaknya Inilah ikan mas yang dipain Ini Toba Iya Inilah ikan mas yang dipain Inilah ikan mas yang dipain Pada zaman dulu Inilah pekerjaan wanita Menubuk padi Iya Dengan lesu Untuk ada dimasak Oke Ya Inilah rumah Inilah pekerjaan si Toba Waktu itu Menjaga kerbau Menjaga kerbau Ini kerbunya Ini pekerjaan si Toba Waktu itu Dan ini Ibunya si Toba Ya Dan ini ayahnya Waktu makan Nasi Yang dibawa si Toba Ini si Toba Mancing ikan Ayahnya si Toba Mancing ikan Ini Ayahnya yang bernama Samosir Memarahin ibunya Ataupun Memarahin si Toba Pada saat itu Anak ikan dikatain Ya Ya anak ikan dikatain Dan dia makan Dan dia makan nasinya Si Toba makan nasinya Ya Menganter nasinya Dan ayahnya marah Dan ayahnya marah Waktu makan nasi Ayahnya marah Mengucapkan kata Yang tidak boleh diucapkan Iya Dan terjadilah Danau Toba Danau Toba Oke Pasangan Toba Dan ikan mas Dan inilah Mekah Iya dokter Tidak Dan inilah Terjadilah Dan inilah Ikan mas Yang legenda itu Penghudi Danau Toba itu Ikan mas Oke 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 itulah Kisah Legenda Danau Toba Sini foto Sini foto kalian Sampai ketemu lagi Sini foto 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 Terima kasih.